Halo guys, balik lagi ke channel CJM Dan di video ini gue bakal cuman ngebahas tentang muka-muka pemain baru yang ada di Viva 17 Pasti kalian udah tau kemarin di tanggal berapa gitu, bulan November Viva bikin title update kedua di Viva 17 ini Jadi ini title update tuh biasa update yang bener-bener gede banget Yang kayak kalian tau update pertama itu isinya adalah salah satunya broadcast package dari Premier League Jadi yang kayak match presentation resminya Dan yang kedua ini ternyata ada bisa dibilang lumayan banyak pemain yang mendapatkan real face atau scan face di Viva Jadi muka-muka pemain ini di-scan secara langsung sama Viva Sama tim mereka datang ke stadion-stadion dan ke klubnya langsung Dan jadinya muka pemain ini bener-bener mirip kayak di aslinya Dan diimplementasikan ke game ini Jadi ini bener-bener gue, khususnya gue sih ya Yang sebagai kayak gue bener-bener suka banget main-main yang punya real face di Viva Dan gue kayak bener-bener, apalagi khususnya main muda sih Gue bener-bener main kayak gitu, pastinya bakal gue pake di cream mode Dan dengan banyak tambahan ini, pastinya ini bikin makin seru cream mode kita Tapi salah satu yang kekurangannya adalah Kalo misalnya kayak gue lagi main cream mode ongoing Jadi misalnya kayak Leicester cream mode kita dan United cream mode Itu berarti gue gak bisa nikmatin muka-muka baru itu di cream mode kita yang udah ongoing Jadi harus mulai save-an cream mode baru baru kita bisa pake main-main yang mukanya udah ada gitu loh Yang udah real face Jadi untuk Leicester sama United mungkin kita masih harus ngeliat muka-muka lama Walaupun ya ini Premier League doang sih, jadi emang ini khusus Premier League Beberapa tim, gak semua tim Dan kita mulainya langsung dari yang pertama, Burnley Jadi Burnley ini ada beberapa Yang pertama adalah Arsenal sama Bonnemort gak dapet Dan Burnley yang dapet Yang pertama adalah Tarkovsky Bisa diliat nih punya real face Terus Biasanya sih Viva ngasih update-nya ke khususnya 3 tim yang baru promosi Dan beberapa lah, beberapa tim juga akan dikasih pemain-pemain yang punya real face Terus yang kedua ada O'Neill Ini dia, bisa diliat Kayaknya ini pemain muda juga Dan gue bener-bener suka sih di Viva 17 scan face-nya sejak ganti Frostmite Jadi bener-bener bagus banget, gak tau kenapa Mereka pasti pake sistem baru, pake cara-cara baru buat Apa ya, kayak identik banget jadi sama aslinya bisa diliat disini Terus selanjutnya ada Gudmundsen Pemain Burnley juga Kita coba cari mana dia Ini dia Bisa diliat Pemain Islandia Terus selanjutnya ada Gray Gray ini juga Pemain yang baru dapet real face pastinya di Viva Sebelumnya dia mukanya muka default Yang bener-bener, aduh Kacau sih Bisa diliat striker dari Burnley ini Selanjutnya ada Darikwa Darikwa mana nih Ini dia Ini juga hal itu muka yang bener-bener bagus banget sih Liat Persis banget kayak pemain aslinya Terus Nah yang selanjutnya ini salah satu favorit gue Patrick Bamford Pasti ini pemain muda yang punya potensial luar biasa Dan bisa diliat mukanya bener-bener mirip banget sama muka dia di real life Jadi ini bener-bener pastinya Dengan update ini artinya scan itu kan baru dilakukan Dan itu kayak Rambutnya pun masih yang bener-bener terbaru gitu loh Karena pemain pasti pemain-main bola suka ganti-ganti rambut segala macem kan Dan ini rambutnya dia rambut yang terbaru Jadi bener-bener gue suka banget dengan update ini pastinya Dan itu aja dari Burnley Kita sekarang lanjut ke tim selanjutnya Chelsea nggak ada Crystal Palace nggak ada Dan ada Everton Ada beberapa nama Ada 4 actually Yang pertama adalah Stecklenburg Keeper mereka Dapet scan face juga di update ini Pastinya bagus buat Everton Terus Pennington Ini kayaknya main muda deh Ya Pro 64 Dan main-main muda kayak gini sih Yang gue suka banget emang Kalau misalnya dapet real face Terus ada Niase Striker mereka Yang juga akhirnya dapet real face Buat penggemar Everton Pasti bagus sih ini Dan satu lagi terakhir di Everton adalah Holgate Holgate ini main muda harusnya Saya lihat disini Right back berusia Mungkin Di bawah 20 tahun masih Karena bisa dilihat mukanya sih Masih kayak anak kecil sih Dan ini bener-bener juga salah satu Real face yang bagus banget Scan face yang bagus banget di Viva Oke kita lanjut ke Hull City sekarang Ini dia Ada beberapa nama Pastinya karena Hull Ada salah satu tim yang baru promosi Jadi harusnya Tim-tim promosi ini dapet Banyak scan face Dari Viva Yang pertama adalah Odu Bajo Ya betul Odu Bajo Ini dia dapet real face Dari EA Sports Terus Ini defender dia Pastinya ada Striker nih Ada yang bagus banget Ini Mbokani mana nih Mbokani sih Bener-bener Akhirnya Akhirnya dia dapet Real face Karena sebelumnya Bener-bener parah sih Muka dia Di muka defaultnya Bener-bener gak jelas banget Dan ini akhirnya Jadi bener-bener real Realistis banget Terus selanjutnya Ada Malony Mana dia Ini dia Malony Central attacking mid Ini juga salah satu mukanya Bener-bener bagus Main Hull City Asal Scotland Dan Maguire juga dapet nih Bawahnya persis Center back Bagus juga Terus Siapa lagi Nah ini dia Ini striker muda nih Wilkin Kayaknya dia Udah gak Dia pertamanya Cuma dipinjemin kan Kalkul Tapi sekarang Gue gak tau sih Dia permanen Udah permanen atau belum Jadi Kayaknya dia sekarang Udah jadi pemain Resmi Hull City Udah gak Pemain pinjeman Statusnya Dan Ya striker muda Kayak Gue udah seneng banget sih Dengan update ini Ada berapa nama-nama bagus Terus Skipper mereka Jakubovic juga dapet Scan face disini Oke good Terus Ada juga Satu lagi yang terakhir Diomande Ini dia Diomande Juga dapet Real face di Update terbaru ini Dan selanjutnya Nah ini dia Tim berikutnya Laster City Yang bener-bener sayang banget Kita udah Karena ya Update ini gak masuk ke Laster City Kremot kita Karena kita udah main gitu loh Jadi Sayang banget Dan ini dua pemain yang bener-bener Gue aslinya suka banget sih Kalo misalnya mereka Udah punya real face Gue bisa jamin Gue bakal 100% Pasang mereka di starting anap sih Kalian tebak siapa Ada dua nama Pemain muda Dua-duanya Yang pertama adalah The Marai Grey Jirga Liat lah Dia dapet real face Dan kalian bisa bandingin Muka dia disini Dibandingin sama Muka dia yang ada di Ya dan kamera gue mati Nice Oke jadi Gue lanjutin aja Gak apa-apa ya Kalian coba bayangin Muka dia yang ada disini Sama di Laster City Kremot kita Kayak bener-bener jauh banget kan Dan ini bagus banget sih Gue bener-bener nyesel sih Jadi Gue gak tau juga Karena Mukanya tuh bener-bener beda banget Dan dengan adanya update ini Bikin makin gue males Pake grey yang ada di Kremot kita sih Karena itu Muka default dari Viva Bukan real face gitu loh Jadi Ya sebenernya sayang banget sih Dan satu lagi Pemain muda juga nih Bener-bener sih Ben Chilwell Leftback berusia 19 tahun lagi 19 tahun Yang bener-bener dapet real face Bagus banget real face Bisa diliat Dari Viva Dan kita Gak bakal bisa nikmatin itu Di Lacer City Kremot kita Bener-bener sayang banget Kenapa gak Diimplementasiin langsung ke Kremot yang udah berjalan Gue juga bingung sih Itu sistem dari EA Sports pastinya Tapi Yang pasti ini Bener-bener sayang banget Dua pemain di Lacer City Yang gue Bakal jaminan Gue bakal mainin gitu loh Kalo misalnya mereka punya real face Tapi sayangnya Mereka gak punya real face Dan gue Itu yang menyebabin gue jarang mainin mereka gitu loh Jadi pasti kalian udah tau Sekarang alesannya Oke Sekarang kita lanjut aja ke Liverpool Tim berikutnya Dan Liverpool ini Juga salah satu yang luar biasa sih Ada tiga nama di Liverpool Walaupun yang satu Bukan Dari Default face ke real face Tapi yang satu adalah Emang Pemain yang udah punya muka Cuman diperbarui Dan Yang pertama adalah Wijnaldum Ini Wijnaldum juga salah satu yang terbagus sih Lihat Dia akhirnya punya real face Akhirnya Karena Default face dia di Sebelumnya Yang dikasih sama EA Sports Itu bener-bener jelek banget Parah banget sih Bener-bener gue Gak demen banget Main pake Wijnaldum Makanya dari dulu Dan akhirnya Saran di V17 ini Dia dapet Real face Dan selanjutnya adalah Pasti kalian udah tau sih Harusnya Karena ini yang paling terkenal Oh gak gak Sebelumnya ada Stewart dulu Main muda juga dapet Real face Juga pasti bagus Dan gue gak tau kenapa Gue kalau misalnya Pemain bola yang punya brewok Terus dapet brewoknya di Viva Kayak gue demen banget sih Kayak jadi realisis banget Mantep banget Dan selanjutnya Ini ada Filip Coutinho Yang tadi gue bilang Pemainnya bukan Bener-bener baru Tapi dia dapet Istilahnya diperbaru Dan bisa dapet Rambutnya ini loh Ini baru Filip Coutinho Gak kayak Kalau kalian bandingin Kalian cari di Google Muka Filip Coutinho Di Viva 16 dan 15 Kayak bocah Berusia 12 tahun Rambutnya yang keriting-keriting Gimbal gitu Itu kayak pertama kali Dia dateng ke Itu masih main di inter Kayaknya dia Rambut kayak gitu Dan sekarang baru bener Rambutnya nih Dan ini dia Coutinho bener-bener bagus Banget sih Gue demen banget sih Coutinho di update terbaru ini Oke kita langsung ke Tim berikutnya lagi Ada Man City Yang cuma dapet satu Yaitu Lah mana dia Oh ini dia Alex Garcia Pemain muda Dia juga Nah ini dia Salah satu yang gue bilang Brewok juga Mantap kan Kayak Gahar gitu sih Dan gue Suka sih yang main-main sih Main muda juga Jadi mungkin Gue bakal coba Buat datengnya nanti Di krimotnya selanjutnya Karena buat krimot ini Krimot kita yang udah berjalan sekarang United sama Leicester Gak bakal Pengaruh sih Karena mereka masih belum punya muka asli Nama-nama yang ada di video ini Selanjutnya Ada Middlesbrough Nah ini dia Tim Premier League United pastinya gak ada Dan gue bener-bener Nyesel sih Kalian bisa lihat dari sini Fosu Mensah Nanti dia Fosu Mensah Nih Ini Fosu Mensah Mukanya dikasih Viva Kayak gini Dibanding muka aslinya dia Dan dia sempet ngomel gila Di Twitter Kayak dia Ngoce-ngoce Dia gak dikasih muka asli Di Viva 17 Jadi kasihan banget Dia masih gak dapet Dan di MU juga ada beberapa nama Kayak Eric Bayi gak dapet muka asli Jadi bener-bener sih Oke kita lanjut aja ke Middlesbrough Dan ini yang paling banyak nih Karena Middlesbrough adalah Tim yang baru promosi kan Jadi ini bener-bener Bagus banget buat Middlesbrough Kita mulai aja Dari Stwani Dapet Real Face akhirnya Ini dia Pemain yang bagus banget nih Terus Next Ada Jordan Rhodes Striker Yang bisa jadi opsi sih Ini dia punya Real Face Akhirnya sekarang Jadi pasti penggemar Green Mod Yang kayak gue Yang Nyarinya main-main Dengan Real Face Setelah seneng banget Kalau misalnya dapet Striker kayak gini Karena bagus dia Punya potensial Lu main tinggi juga Dan masih relatif muda Terus Next ada Nsue Yang akhirnya dapet Real Face juga Rideback Middlesbrough Ini dia Botak Tapi ada rambut di tengahnya Mirip Raja Naenggolan Ini dia Terus Ada juga Nah ini nih Ini juga salah satu yang paling bagus sih Di Oh enggak enggak Ini dulu Ini dulu Lightbeater dulu Lightbeater dapet Real Face akhirnya Midfield dari Middlesbrough Terus Gibson Belum belum Ini belum main Tadi gue bilang gila-gila nih Belum Ini dia masih santai Gibson dulu Defender mereka Pasti bagus banget Dia punya Real Face sekarang Terus ada George Friend Juga salah satu favorit gue nih Mantap banget Lihat Kapten dari Middlesbrough Dan Foncio juga dapet Kalau enggak salah Yap Ini dia Bagus juga Real Face-nya Nah ini dia Victor Fischer Pemain muda Yang baru jadi Beli Middlesbrough Dan akhirnya Dia dapet Real Face Langsung dapet Dia baru aja kayak Dia baru dateng ke Premier League Berarti Dan dia langsung dapet Real Face Jadi ini bener-bener bagus banget Ini bener-bener gue demen banget Dan dia bisa jadi option Buat gue beli juga Karena dia masih muda Kayaknya masih 22 tahun Atau 21 gitu Gue lupa Tapi yang jelas masih muda Dan bener-bener mantep banget Gue suka banget Terus ada siapa lagi ya Ini dia Deron Juga salah satu yang dapet Real Face Dia juga main bagus nih Main Belanda Terus Ada Clayton dapet Dapet Real Face Nih Merewokan Mantep gak sih tuh Gila Keren banget sih Selanjutnya Daniel Ayala Ini juga center back Yang lumayan bagus nih Dan bisa diliat Rambutnya keren banget sih Gue demen banget sih asli Ini yang gue bilang kayak Frostbite ini bisa bener-bener Detail banget Sampai rambutnya Sampai skinnya bisa diliat Ada keliatan Karena kalau misalnya dulu Kalian lihat Di Viva 15 14 gitu tuh Pas kita masih pake engine Sebelumnya Ignite Itu kurang bagus Sebenernya Kurang sedetail ini Dan sekarang Sejak Frostbite Jadi menurut gue Masa depan Viva sih Bener-bener bakal bagus banget sih Dengan main-main kayak gini Ini bakal luar biasa banget sih Viva Mantep sih mereka Dan udah itu Untuk Middlesbrough Jadi lumayan banyak kan Middlesbrough Dan sekarang kita ke Southampton gak ada ya Southampton gak ada Kita ke team selanjutnya Spurs Nah ini Spurs juga ada Berapa main muda yang bagus nih Actually ada 3 main muda Yang dapet Real Face Yang pertama adalah Walker Peters Ini dia salah atunya Pemain yang masih muda Pastinya keliatan banget Dari posturnya Next adalah Joshua Anomah Mana dia Ini dia Central attacking mid Yang Mantepnya Rambutnya Keren banget Gila Gue makanya demen banget Main-main mudan Kayak gini nih Dan terakhir dari Spurs Adalah Main Kayaknya main muda deh Dia masih Mana nih Ini dia Center back Carter Vickers Be Berewoknya bro Pak doyok Ini mah Mantep banget Gila Dan gue baru tau Dia nationalitynya United Amrik Kebangsaan Amerika Serikat Jadi itu dia Buat Spurs 3 main yang Dikasih update Mukanya Dan untuk Sekarang Next Talk City Nah ini Stoke juga ada hal Untuk main Gue bener-bener suka banget Asli Ini dia Rama dan Sobi New signing mereka Wonderkid asal Mesir Kalau gak salah Yang baru aja Dateng ke Premier League Dan langsung Dapet real face Sumpah sih Ini Gue gak sabar banget Pengen coba dia sih Pengen coba pake dia Buat Wah dia karena Seorang Winger Kalau gak salah Dia left foot rate Kaki kiri Dan nih Wah ini bakal mantep banget sih Sumpah main ini Masih muda 19 tahun Dan udah 71 Overallnya Bener-bener kan Left wing dia Jadi bener-bener mantep banget Terus untuk Stoke Ada lagi Mana nih Lah kok disini gak ada ya Ada beberapa nama loh Harusnya disini Sumpah Ada dua nama lagi nih Tapi kok di tim ini Gak ada Kayaknya berarti Mereka entah dipinjemin Atau gimana Karena ini update-nya Yang paling baru Dan di list gue Udah kayak Usianya udah 2 minggu lalu Jadi harusnya ada 2 nama lagi Dari Stoke Yaitu Telford Sama Sweeney Cuman mereka gak ada disini Berarti itu mereka dipinjemin Ke club lain sih Harusnya gue Asumsiin kayak gitu aja Karena gak ada disini Oke kita lanjut aja Ke tim berikutnya Di Premier League Sunderland Ini juga ada beberapa nama yang bagus Dari Sunderland Yang pertama adalah Pickford Keeper muda mereka Yang akhirnya dapet real face juga Ini dia Mantap banget Mirip banget kayak Pickford di real life Which is good Terus ada Mana ya Nah ini dia Donald Love Mantan main United pastinya Gue juga gak tau ini Dealnya gimana Kayaknya udah permanen Ke Sunderland Udah gak peminjaman lagi Joyal 1 Pemain yang Masih muda pastinya Terus ada Kone Mana dia Kone ini dia Nah Mantap nih juga Kone Bisa liat kayak Kone Sampai badannya Beda banget kan Sama main-main lain Kayak Frostbite juga detailnya disitu Kayak istilahnya Mereka Kalo misalnya badan Di live keker Mereka bakal keker Beneran di game Jadi itu bagus juga Pasti detail kayak gitu Yang bener-bener bagus Terus ada lagi Dari Sunderland Nah ini juga bagus nih Gue suka banget Jan Kirchhoff Akhirnya dapet real face Mantan pemain Bayern Munich pastinya Pemain berkebangsaan Jerman Yang udah Wah gila sih Dia sama salah Untuk main yang bagus Juga di Stoke Eh Sunderland maksud gue Nah dia akhirnya dapet real face sekarang Selanjutnya ada Kazri Mana dia Ini dia Di bawahnya persis Kazri juga hal Untuk main yang bagus Dan akhirnya dapet real face Walaupun sebenernya Muka dia kayak Gak beda jauh sama Default face sih Tapi yaudah lah Yang penting dia udah dapet real face sekarang Dan itu bagus pastinya Oke Untuk Sunderland itu Doang Dan sekarang selanjutnya Swansea Kita liat deh Apakah di Swansea ada juga Karena Kayaknya list gue gak Oh iya gak ada lu ternyata Harusnya ada dua nama Di Swansea Yang dapet real face Pemain muda Tapi mereka gak ada disini Jadi gue Mikirnya mungkin mereka Udah dipinjemin ke club lain Oke Dua nama itu adalah Rodon dan juga Blair Jadi itu dua pemain muda Yang dapet real face Dari FIFA Tapi mereka sekarang Udah gak ada disini Jadi mungkin mereka dipinjemin ke club lain Dan sekarang Tim kedua terakhir adalah Watford Watford juga ada beberapa nama Yang oke nih Pertama adalah Pereira pastinya Wah ini mantep kan Dari Argentina tuh Akhirnya dipinjemin real face Dan selanjutnya adalah Holebass Mana dia Holebass Ini dia Holebass juga akhirnya dapet Real face Next Ada cat card Ini dia Pemain dari Northern Ireland pastinya Dan Selanjutnya ada Yang terakhir adalah Amrabat Ini dia Nordinar Amrabat Huh Brewok Sabi Oke dan Ini dia akhirnya Tim terakhir kita Bukan Westbrook Westbrook gak ada sama sekali Dan pemain terakhir Yaitu ini dia yang udah ada di Yang udah gue hover disini Simone Zaza pastinya Yang akhirnya dapet real face juga Sayang banget Tapi dia gak punya Dia kok gak salah Sekarang brewokan gak sih Setau gue dia brewokan udah sekarang Tapi disini kayak polos banget Bener-bener udah botak Terus gak ada Gak ada jenggot nih Gak ada apanya sama sekali Jadi sayang banget Tapi ya At least dia udah punya real face Jadi itu bagus pastinya Dan itu aja Buat semua update yang ada di Tim-tim Premier League Jadi tadi ada beberapa nama Sebenernya sayang banget Udah gak ada disini Jadi gue gak tau mereka ada dimana Cuman ntar kalo misalnya gue dapet info lagi Gue pasti bakal update ke kalian Dan Kalo misalnya kalian ada yang tau Misalnya kalian nemuin nih Ada pemain yang dapet real face Dan gue gak Kasih tau disini Karena ini cuma Premier League kan Pastinya Dan kalo kalian tau ada yang Dari luar Premier League Mungkin Ya kalian bisa langsung Kasih aja Komen aja di bawah Pastinya kasih tau ke gue Karena ini gue bukan Dapetin Listnya dari Kayak website resmi Viva segala macem Mereka gak ngeluarin website resmi Jadi ini gue ngelakuin Research sendiri Makanya ada beberapa Pemain yang mungkin kelewatan Dan pastinya untuk sementara Ini aja Buat video update Untuk update November Viva 17 Jadi kalo kalian suka dengan Video-video tipe kayak gini Video-video dimana gue Istilahnya Buat video yang berbeda Konten yang berbeda Tapi tetep Di sekitaran Viva 17 Kalo kalian suka Pasti jangan lupa like Dan komen di bawah bilang Dan gue bakal bikin Lebih kayak gini lagi Itu aja buat video kali ini Sorry juga kamera gue mati Di tengah-tengah Baterainya habis Bener-bener gue lupa Ngecas sih sumpah Jadi maaf banget buat itu Dan thank you banget Buat nonton Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax